Halo semua, selamat datang di petualangan 200 hari Stardew Valley bersamaku. Jadi di seri sekali ini, aku akan melanjutkan kegiatanku di Stardew Valley. Ada beberapa target yang ingin aku capai di seri sekali ini. Antara lain, menyelesaikan community center, menaikkan semua skillku ke level 10, meningkatkan level pertemanan, menangkap seluruh ikan, menemukan semua jenis mineral dan artefak, memasak seluruh makanan, dan mencoba untuk membangun 4 obelis. Oleh karena itu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, agar aku makin semangat untuk membuat videonya. Bagi kalian yang belum nonton seri 100 hari, silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Tanpa terlama-lama lagi, langsung saja kita mulai petualangan kita di Stardew Valley. Aku awali hari ke-101 mengunjungi Wizard untuk memberikannya sebuah kado ulang tahun. Karena aku ingin meningkatkan level pertemananku dengan warga di sekitar, maka aku pergi mengunjungi warga sekitar untuk memberikan mereka berbagai hadiah. Di malam harinya, aku pergi mengunjungi night market untuk mengambil secangkir kopi hangat yang ada di sana untuk menghangatkan tubuhku ini. Setelah itu, aku pergi mengambil beberapa hardwood untuk menyelesaikan quest Robin mengumpulkan 80 hardwood. Ku awali pagi ini dengan menebang beberapa hardwood yang ada di Secret Forest. Setelah itu, aku pergi ke Robin untuk membuatkanku sebuah set baru. Dan kemudian, aku pergi ke tambang untuk mencari beberapa fiber yang ada di sana. Karena aku berniat untuk membuat sebuah pupuk yang digunakan untuk memupuk pohonku karena aku merasa tumbuhnya cukup lambat. Dan di malam harinya, aku pergi ke kuari untuk memecahkan bebatuan yang ada di sana. Hari ke-103, sebagian besar aku gunakan waktuku untuk mencari beberapa iron ore ditambang dan juga membunuh dasprite untuk mendapatkan koal. Sepulangnya aku ke farm, aku membuat beberapa kek dan menaruhnya ke dalam shade yang kupunya. Dan aku gunakan sisa waktuku hari ini untuk meleburkan biji logam yang aku dapatkan. Ku awali pagi hariku di hari 104 memanen oak kresin. Setelah itu, aku memberikan sebuah bir kepada Shen sebagai kado ulang tahunnya. Setelah itu, aku pergi mengambil beberapa hardwood untuk menyelesaikan quest Robin. Dan di malam harinya, aku menggunakan waktuku untuk mengeksplorasi tambang mencari biji tembaga yang ada di sana. Hari 105, aku awali dengan membaca surat yang ada di kotak surat. Setelah itu, aku pergi mengunjungi traveling card untuk sekedar berbagi sapa. Setelah itu, aku pergi mengunjungi Klein memberikannya sebuah iron bar yang ia minta beberapa hari yang lalu. Tak lupa pula aku mengunjungi Robin untuk menyerahkan 80 hardwood yang ia minta. Dan ku gunakan sisa waktuku untuk menambang tembaga. Hari 106, ku mulai dengan mengunjungi Secret Forest untuk memberikan sebuah maple syrup kepada beruang yang ada di sana. Di mana, beruang tersebut nantinya memberikan kita sebuah pengetahuan beruang untuk melipatgandakan penjualan blackberry dan juga salmonberry. Untuk quest minggu ini, aku memilih quest Robin untuk mengumpulkan seribu batu. Aku juga mengunjungi Robin kembali untuk memberikan beberapa hardwood tambahan yang ia minta. Setelah itu, ku gunakan sisa waktuku untuk mencari mineral ditambang sebagai persiapanku untuk membuat kek dalam jumlah yang banyak. Di hari ke-107, aku menggunakan sebagian kegiatanku hari ini untuk berbagi ke sesama warga yang ada di sini. Kemudian aku kembali ke rumah untuk membuat sebuah bibit teh yang kemudian aku letakkan ia ke dalam garden pot di rumahku. Dan ku gunakan sisa waktuku hari ini untuk mengeksplorasi tambang yang ada. Hari ke-108, aku awali dengan mengunjungi Robin untuk membuat set yang keempat di farmku. Setelah itu, aku lanjutkan kegiatanku hari ini sama seperti kemarin, yaitu berbagi kepada warga yang ada di sekitar sini maupun yang tinggal atau bekerja di padang pasir. Setelah itu, aku menggali sisi bawah dessert untuk mendapatkan sebuah boneka berdasarkan petunjuk secret notes dan ku habiskan waktuku hari ini untuk kembali mengeksplorasi tambang. Sebuah bayi ayam menetas di hari ke-109 dan aku memberi nama ia Mipo. Sebelum aku mengikuti festival di hari ini, aku memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke tambang seperti biasanya. Untuk festival kali ini, orang yang memberikan ku hadiah adalah Leah. Dan pada saat ku buka hadiah tersebut, isinya adalah sebuah wine atau anggur. Hari ke-110, aku memulai dengan memanen beberapa ancient fruit yang sudah siap panen, mengubahnya menjadi bibit, dan menanamnya kembali. Setelah itu, aku pergi mengunjungi beberapa warga untuk memberikan mereka beberapa barang. Dan seperti biasa, aku habiskan waktuku hari ini dengan mengeksplorasi tambang. Di hari 111, aku awali hariku dengan memanen beberapa oakresin. Setelah itu, aku pergi ke clean untuk memecahkan beberapa geode yang aku punya. Kemudian aku mengunjungi gunter untuk menyumbangkan beberapa mineral yang aku dapatkan. Aku juga pergi ke robin untuk membuat sebuah slime hatch yang nantinya akan kugunakan untuk aku melakukan budi daya slime. Setelah itu, seperti biasa, aku habiskan waktuku untuk mengeksplorasi tambang kembali. Pada saat tidur, level forajiku mencapai level 10, yang artinya, target untuk menaikkan skillku ke level 10 sudah lesai. Di hari terakhir di tahun pertama, aku gunakan waktuku untuk memanen beberapa ancient fruit dan menanamnya kembali ke dalam greenhouseku. Aku juga mengunjungi traveling card untuk berbagi sapa kepadanya karena ini adalah pertemuan yang terakhir di tahun ini. Setelah itu, aku gunakan seharian waktuku untuk menambang, mencari material untuk membuat cake. Seorang tentara bernama Ken datang menemui ku di awal tahun ke-2 ku. Aku juga kedatangan Marlon yang memberikanku sebuah telur slime karena aku telah membuat slime hatch. Aku juga pergi ke pier untuk membeli berbagai bibit yang ada di sana karena aku akan lebih berfokus untuk menyelesaikan si pink bean dan juga koleksi masakanku. Sesampainya aku di kebun, aku langsung menanam seluruh bibit yang aku beli. Dan tak lupa pula, aku juga menanam beberapa bibit padi yang aku punya. Esok harinya, aku mulai wariku dengan memberikan beberapa bom ke kolam belut lava-ku. Setelah itu, aku pergi memancing mencoba beberapa peruntungan untuk mendapatkan ikan legend yang keempat. Dan tanpa waktu yang lama, aku berhasil mendapatkan ikan legend tersebut tanpa kesulitan yang berarti. Untuk quest minggu ini, aku memilih untuk mengambil quest dari Gus yang menyuruhku untuk mengumpulkan sekitar 24 telur. Kemudian aku habiskan waktuku seperti biasa, mencari beberapa mineral dan juga ore yang ada di tambang. Aku memberikan beberapa maple syrup ke kolam sturgeon di hari ke-115. Kemudian aku mengunjung slime hudge untuk menghiasi slime hudge tersebut. Aku juga menambahkan beberapa pagar agar aku aman dari serangan slime dan juga menaruh beberapa peniram untuk mengisi air yang ada di kotak. Aku juga menambahkan dua inkubator disini untuk nantinya menetaskan telur slime yang aku masukkan. Di malam harinya, aku menghiasi beberapa pinggiran dari slime hudsku dengan menambah beberapa rumput dan beberapa hiasan. Tak lupa juga, aku melengkapi koleksi sipin binku sebelum aku tidur. Di hari ke-116, akhirnya sweet gemberry yang ku tanam beberapa minggu yang lalu tumbuh di greenhouse-ku untuk kegiatan hari ini, aku berencana untuk berbagi ke sama penduduk yang ada disini. Tapi di tengah-tengah itu, aku menyempatkan diriku untuk memberikan sweet gemberry kepada patung yang ada di secret forest untuk mendapatkan star drop yang lain. Kemudian di malam harinya, aku melanjutkan kegiatanku yang sempat tertunda tadi. Aku memulai hari ke-117 dengan memanen beberapa ancient fruit dan menanamnya kembali ke dalam greenhouse-ku. Untuk kegiatan hari ini, aku isi dengan jumat berkah yang dimana aku membagikan beberapa barang atau yang lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Dan sebelum aku tidur, aku memutuskan untuk mengunjungi traveling card karena aku sudah kangen dengannya. Hari 118, ku mulai dengan memanen beberapa oak resin yang sudah siap panen dan ku gunakan seluruh waktuku hari ini untuk membunuh dust pride, mencari koal karena aku kekurangan koal untuk melakukan peleburan. Di pagi yang cerah ini, aku awali dengan memanen beberapa ancient fruit dan menanamnya kembali ke dalam greenhouse yang kupunya. Aku pergi mengunjungi Emily untuk memberikannya apricot sesuai permintaannya beberapa hari yang lalu dan ku habiskan waktuku hari ini untuk meningkatkan level pertemananku dengan warga di sekitar sini. Seperti kegiatan rutin, aku awali hariku di hari 120 dengan menanam ancient fruit. Setelah itu, aku pergi mengambil beberapa telur yang nantinya akan aku serahkan ke goose. Untuk quest minggu ini, aku mengambil quest dari Mayor Lewis untuk mengumpulkan sekitar 100 bawang. Oleh karena itu, aku pergi mengunjungi pier untuk membeli beberapa bibit bawang tambahan yang aku tanam kemudian di farmku. Setelah itu, aku pergi mengunjungi goose untuk menaruh beberapa telur yang ia minta ke dalam kulkasnya. Dan aku gunakan sisa waktuku untuk memindahkan beberapa lightning rod ke bawah agar lebih mudah terlihat. Hari 121, aku mulai dengan membawa baterai ke dalam terowongan untuk mengaktifkan quest Mr. Key. Dimana di clue pertama, aku disuruh untuk menaruh rainbow shell ke dalam kotak yang ada di dekat stasiun kereta. Untuk clue yang kedua, aku pending terlebih dahulu karena aku disuruh untuk mengumpulkan beets yang dimana aku belum mempunyai-nya. Maka dari itu, aku pergi ke padang pasir untuk membeli bibit beets. Tapi sebelum itu, aku menebang beberapa pohon yang ada di sana karena terlihat sudah banyak yang tumbuh. Kemudian aku pergi ke Sandy untuk membeli beberapa bibit seed dan kemudian aku pergi menanamnya ke dalam greenhouse-ku. Seperti biasa, sebelum tidur, aku memutuskan untuk mengeksplorasi tambang. Hari 122, aku mulai dengan membuat beberapa kandang lebah untuk memenuhi kandang lebahku yang belum terisi. Kemudian, untuk kegiatan hari ini, aku memutuskan untuk berbagi kepada sesama penduduk yang ada di sini. Lagi dan lagi, aku gunakan sisa waktuku untuk mengeksplorasi tambang yang ada. Aku mulai hari dengan menaruh telur ke dalam slime incubator. Setelah itu, aku pergi mengunjungi Robin untuk mengupgrade rumahku ke level selanjutnya. Kemudian, aku pergi mengunjungi pier untuk membeli sebuah bouquet atau bunga yang aku berikan kepada Emily karena aku berniat menjadikannya sebagai pacarku. Dan ya, ku habiskan waktuku hari ini untuk mencari mineral dan membunuh monster di tambang. Hari 124, ku mulai dengan memanen maple syrup yang sudah siap panen dan ku gunakan untuk membuat kandang lebah. Kemudian, ku mulai tekan kandang lebah tersebut di tengah kebunku. Aku juga memanen beberapa ancient fruit dan menanamnya kembali. Karena laku sedang bagus hari ini, aku memutuskan untuk mengunjungi school cavern. Dan saat pulang, aku membawa beberapa material. Di antaranya, seperti ini. Hari ini merupakan hari di mana dilaksanakannya festival telur. Dan seperti biasa, aku membeli banyak bibit strawberry di festival ini. Tak lupa pula aku mengikuti lomba untuk mencari telur dan pada satu umuman, aku berhasil mempertahankan juara lombaku tahun lalu. Saat aku memutuskan tidur di hari 126, akhirnya rumahku selesai di upgrade. Kemudian, aku isi kegiatanku hari ini untuk berbagi ke sesama penduduk. Aku juga pergi mengunjungi Robin untuk melakukan beberapa renovasi di dalam rumahku. Kemudian, aku melanjutkan kegiatanku hari ini untuk berbagi sesama. Keesokan harinya, Jody datang ke rumahku untuk mengajakku makan malam di rumahnya dengan membawa largemouth bus. Kulanjutkan kegiatanku hari ini dengan mengambil atau memanen beberapa bawang yang sudah siap untuk dipanen. Dan kemudian, aku menggantinya dengan tanaman strawberry sepenuhnya. Setelah itu, aku pergi ke greenhouse dan juga memanen buah beet yang beberapa hari lalu aku tanam. Setelah itu, aku pergi memasukkan beberapa bawang ke dalam siping bean untuk menyelesaikan quest dari Mayor Lewis. Aku juga pergi mengunjungi Evelyn untuk memberikannya hadiah dan di malam harinya, aku pergi mengunjungi rumah Jody untuk makam malam bersama di sana. Hari 128, aku mulai dengan memanen beberapa madu dan memberikan 3 omni geode ke dalam kolam sturgeon-ku. Aku pergi ke clean untuk memecahkan beberapa geode, tapi sayangnya aku tidak mendapatkan mineral baru. Kemudian, aku menaruh 10 bit ke dalam kulkas Mayor Lewis dan mendapatkan penunjuk baru untuk menaruh solar essence kepada fosil yang ada di padang pasir. Dan kemudian, aku berhasil mendapatkan ID card untuk dapat masuk ke dalam kasino yang ada di padang pasir. Tanpa waktu yang lama, aku pergi ke padang pasir untuk masuk ke dalam kasino. aku memain beberapa permainan di sana. Dan pada saat aku bermain permainan spin, aku mendapatkan jackpot dengan mendapat 3 star drop secara berurutan. Dan kemudian, aku membeli rare crow dan juga warp totem. Di hari 129, aku memancing scorpion carp yang ada di padang pasir. Kemudian, aku menebang beberapa pohon yang ada di sana dan menghabiskan sisa waktu tuku hari ini untuk menjelajahi school cavern. Di hari ke-130, aku gunakan seluruh waktuku untuk melakukan bakti sosial kepada warga di sekitar sini. Kemudian, di malam harinya, aku menemui Leah yang sedang ingin mengambil buah di sebuah pohon, tetapi dia tidak bisa menjangkaunya. Oleh karena itu, aku pergi untuk membantunya. Keesokan harinya, Leah datang menemui ku untuk mengucapkan terima kasih serta memberikanku scapulture. Kemudian, aku pergi untuk menanam bibit ancient fruit lagi dan pergi untuk memberikan beberapa iridium ke kolam lava belutku. Setelah itu, aku pergi membeli beberapa pakan ternak kemarni karena persediaannya menipis. Aku terlupa bahwa beberapa hari yang lalu, aku mengambil quest untuk membunuh 50 dust pride. Dan ya, oleh karena itu, aku pergi untuk membunuh dust pride hingga malam hari. Hari 132, ku mulai dengan memanen beberapa oak resin. Aku juga memanen beberapa madu yang sudah siap panen dan kemudian mengunjungi Chen untuk memberikannya sebuah kado ulang tahun kepadanya. Kemudian, aku juga memberikan sebuah kue kepada Vincent dan ku habiskan seluruh waktuku untuk menyebang pohon di cinder stop forest. Hari 133, ku mulai dengan mengambil mehat dari dalam keku. Setelah itu, aku pergi untuk memasak beberapa masakan yang bisa aku masak. Aku juga pergi untuk mengunjungi Klein, memecahkan beberapa jiud yang kupunya dan menyumbangkan mineral yang kudapat ke ganter. Dan tak antih-antihnya, aku gunakan seluruh waktuku untuk mengeksplorasi tambang. Untuk quest minggu ini, aku pergi untuk mengambil quest pump yang dimana dia menyuruhku untuk membuat sekitar 12 jus kentang. Setelah itu, aku pergi mengambil boneka sesuai petunjuk dalam secret notes. Aku pergi ke ganter untuk menyumbangkan boneka yang kudapat. Sekembalin aku farm, aku memasukkan sekitar 12 kentang ke dalam cake untuk memenuhi quest dan menanam beberapa bibit ancient fruit. Pada saat aku sedang menambang, aku akhirnya berhasil menyelesaikan monster slayer untuk membunuh 1000 slime, yang berarti aku bisa mendapatkan cincin untuk kebal dari slime. Hari 135, aku mulai dengan menambah beberapa chest di dalam farmku untuk menaruh hasil panen. Aku juga memanen beberapa buah strawberry yang sudah siap panen. Setelah itu, aku lanjutkan dengan membenarkan beberapa jalanan di sekitaran farmku dan juga memberi beberapa hiasan pada kolam yang ada di farmku agar terlihat lebih bagus. Di pagi hari yang berseri ini, aku menambah beberapa lightning rod dan memanen beberapa madu sebelum aku mengikuti festival flower dance. Di sana, aku membeli beberapa rare crowd dan juga beberapa hal lainnya. Untuk kali ini, aku mengajak Emily untuk berdansa bersamaku dan akhirnya, kali ini aku tidak hanya menjadi penonton pada festival flower dance kali ini. Hari 137, aku mulai dengan memanen beberapa kacang hijau dan akhirnya greenhouse sausku hari ini sudah penuh dengan ancient fridge kecuali satu petak saja yang masih berisi sweet jam berry. Setelah itu, aku mengambil pucuk daun teh pilihan pada ruangan yang Caroline punya. Karena aku gabut, ku habiskan waktu hari ini untuk menghiasi tambang dengan beberapa hiasan sederhana. Hari 138, terdapat kesalahan perekaman, sehingga aku hanya merekam pada saat aku bangun tidur saja. hari 139, ku awali dengan memanen beberapa oak resin. Setelah itu, ku gunakan waktuku hari ini untuk melakukan bakti sosial kepada warga di sini untuk memberikan beberapa barang kepada mereka. Di malam harinya, aku pergi untuk mengubah beberapa ancient freight menjadi bibit ancient freight untuk persiapanku menyambut ginger island. Di malam harinya, aku memenuhi undangan Emily untuk mengikuti camping bersamanya. Tanpa disadari, ada seekor beruang yang mendekat. Oleh karena itu, karena kami panik, kami langsung masuk ke dalam tenda dengan membawa satu tempat tidur saja, sehingga kami harus berbagi tempat tidur. Hari terakhir di musim semi tahun kedua, aku mulai dengan memanen beberapa kacang hijau. Aku juga memanen beberapa buah strawberry yang ada, memanen beberapa madu yang sudah siap panen, dan juga memecahkan menaruh beberapa kek ke dalam setku, dan mengunjungi tempat karolin untuk mengambil sebuah pucuk daun teh pilihan. Aku masukkan daun teh tadi ke dalam kek untuk didadikan sebagai green tea. Aku mengawali musim panas di tahun kedua ini dengan memanen ancient fruit, dan juga memanen sweet jam beri. Tak lupa pula aku memanen mehat dari dalam kek yang kubuat sebelumnya. Betapa senangnya aku, karena piri musim ini sudah mulai menjual bibit red cabbage, sehingga dalam waktu dekat aku bisa berhasil menyelesaikan community center. Dan tak lupa pula aku juga membeli bibit-bibit lainnya. Sesampainya di farm, aku langsung menanam seluruh bibit yang baru saja kubeli. Aku juga menambahkan beberapa pupuk agar red cabage lebih cepat untuk minggu ini aku mengambil quest dari Robin dan kuhabiskan waktuku hari ini untuk memancing ikan legend kelimaku dan tidak bisa kudapatkan pada tahun kemarin. Pagi yang terik di hari kedua kumulai dengan memancing oktopus atau gurita di lautan. Setelah itu aku memancing dorado di sinner forest untuk melengkapi koleksi ikanku. Kemudian aku pergi ke padang pasir untuk menebang pohon menyelesaikan quest Robin untuk mengumpulkan seribu kayu. Tidak ada hal lain yang kulakukan di hari 143 selain melakukan kegiatan bakti sosial kepada warga sekitar untuk memberikan barang-barang kepada mereka semua. Di hari 144 Gus datang menemuiku untuk memberikanku sebuah alat untuk memutar musik. Kemudian aku memanen beberapa ancient fruit ku dan kulanjutkan kegiatanku hari ini sama seperti kemarin untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Di malam harinya ada nenek sihir yang melakukan kegiatan aneh di atas barnku. Hari ke-145 aku mulai dengan memanen beberapa ancient fruit. Setelah itu aku pergi memunjungi Klein untuk memecahkan beberapa jiot tapi sayangnya tidak ada jiot baru yang aku dapatkan. Karena aku berencana untuk membuat sebuah farming kristallarium jadi aku gunakan kuari ini saja sebagai tempat untuk farming kristallarium dimana aku menyiapkan layoutnya terlebih dahulu. Ku awali hari ke-146 dengan memanen beberapa awal kresin dan juga memanen beberapa ancient fruit. Setelah itu karena hari ini adalah hari keberuntunganku jadi aku memutuskan kegiatanku hari ini untuk menjelajahi school cavern dan aku terhenti pada pukul 1.20 dan inilah yang kubawa pulang tapi kenapa aku baru mendapatkan red cabbage sekarang bukan sebelum-sebelumnya hari ke-147 akhirnya red cabbage kutumbuh yang berarti aku bisa menyelesaikan community center dengan hati yang senang aku bergegas menuju community center menyumbangkan item terakhir untuk dapat menyelesaikan community center kemudian aku menghabiskan sisa waktu ke hari ini untuk menjelajahi school cavern lagi dan aku terhenti pada pukul 1.30 pagi dan inilah yang kubawa pulang untuk hari ini hari 148 aku mulai dengan membaca surat yang diberikan oleh mayor lewis saat aku ke pusat kota aku menemui semua warga melayakan kembalinya community center dimana mereka bermain di sekitaran maupun di dalam community center setelah itu kulanjutkan hariku dengan berbagi ke sesama warga yang ada disini dan saat kulihat pertemaran ku ternyata sudah cukup baik setelah itu aku pergi ke stasiun kereta untuk menemui wizard yang mencari sebuah magic ink dimana aku disuruh untuk mencari dark talisman terlebih dahulu setelah itu aku pergi ke sewar untuk mencari dark talisman yang wizard perintahkan tadi tanpa waktu yang lama aku berhasil mendapatkannya kemudian aku gunakan dark talisman tadi untuk menyingkirkan kotak yang menghalangi gua di depanku saat aku ke dalam aku bertemu dengan seorang penjaga dan kemudian aku memberikannya sebuah white mayonnaise agar ia bisa menyingkir kemudian aku menemukan magic ink yang wizard cari dan setelah itu aku pergi ke wizard untuk mengembalikan magic ink tersebut dengan aku menyelesaikan quest ini maka aku bisa menggunakan sebuah buku yang digunakan untuk membangun beberapa bangunan di farmku hari 149 aku mulai dengan memanen meat yang sudah siap panen setelah itu aku mengunjungi bagian belakang rumah wheelie dimana aku menemukan sebuah kapal yang bisa digunakan untuk menuju ginger island karena kapal tersebut sedang rusak jadinya aku mengumpulkan beberapa material untuk membenarkan kapal tersebut ada beberapa bahan yang digunakan untuk membenarkan kapal ini termasuk 5 iridium ore 200 hardwood tetapi aku masih kekurangan baterai untuk menyelesaikannya kugunakan sisa waktu hari ini mencari fiber untuk kugunakan dalam membuat junimohat esok hari keesokan harinya di hari ke-150 ku mulai dengan membuat 2 buah junimohat di farmku setelah itu aku menggunakan waktuku untuk memancing di dekat pondok penyihir untuk memancing void salmon setelah itu aku pergi ke mutan baklir untuk memancing slime jack sepolangnya aku ke farm aku mengecahkan beberapa slime ball untuk mendapatkan slime dan petri fat slat hari 151 ku mulai dengan menggunakan totem hujan sambil berharap besok akan terjadi hujan petir kemudian aku memanen buah ancient fruit dari greenhouse dan memanen beberapa pintar yang sudah siap panen kemudian aku pergi ke pantai untuk mengikuti festival wow tahun ini di tahun ini aku memasukkan travel oil ke dalam sup sambil berharap agar gubernur menyukainya dan pada saat dicicip ternyata gubernur cukup menyukai tersebut saat aku tidur terdapat sebuah petir yang menyambar toko joja yang sudah terbengkalai hujan turun di hari 152 tetapi sayangnya hujan yang kali ini bukanlah hujan petir karena hari ini hujan jadi junimohat tidak bisa memanen beberapa tanaman yang siap panen maka dari itu aku memanen buah tomat dan juga buah cabai kemudian aku gunakan sisa waktuku hari ini untuk melakukan renovasi terhadap kuup dan barnku dimana aku mengganti beberapa pagar dan juga menggabungkan kuup dan barnku agar terlihat menjadi lebih luas di hari 153 akhirnya hujan petir turun dan aku mulai dengan memanen oak resin aku juga memanen buah melon yang sudah siap panen dan juga memanen beberapa madu yang ada kemudian aku pergi ke pier untuk beli beberapa bibit melon untuk mengisi kekosangan di farmku sepulangi aku ke farm aku langsung menanam seluruh melon yang aku beli tadi selanjutnya aku pergi ke green house untuk merubah ancient fruit menjadi bibit sebagai persiapan menuju ginger island kemudian aku membeli mermaid pendant yang akan aku gunakan untuk mengajak emily menikah denganku saat aku memberikan pendant tersebut tanpa pikir panjang emily langsung menerimanya dengan senang hati dengan begitu dalam waktu 3 hari akan dilangsungkan pernikahanku dengan emily ku awali hari ke-154 dengan memanen beberapa baterai yang sudah siap panen dan kemudian aku gunakan sekitar 5 baterai untuk membenarkan kapal aku pergi untuk mengunjungi toko jojomart yang terbengkalai dan pada saat aku sana aku menemukan sebuah bandel baru disana kemudian aku pulang ke farm untuk mengambil beberapa material yang dibutuhkan untuk bandel tersebut dan tanpa waktu yang lama aku berhasil menyelesaikan bandel tersebut setelah itu aku pergi ke kuari untuk memberikan beberapa hiasan tambahan aku juga menaruh beberapa kristalarium disana dan juga menanam pohon disekitarnya agar terlihat menjadi lebih hijau hari 155 aku mulai dengan memanen beberapa buah ancient fruit setelah itu aku pergi ke sandy untuk membeli beberapa bibit blimbing karena ken membutuhkannya untuk quest minggu ini aku memilih quest dari peer untuk mengumpulkan sekitar 24 sayuran dengan kualitas emas sekembalinya ke farm aku langsung menanam seluruh bibit blimbing yang aku beli dan memberinya pupuk agar menjadi lebih cepat tumbuh kemudian aku habiskan waktuku untuk memecahkan slime ball untuk mendapatkan slime dan juga petrified slime hari 156 akhirnya pernikahanku dengan Emily dilangsungkan dimana pernikahan ini dipimpin oleh Mayor Lewis dan disaksikan oleh seluruh masyarakat disini setelah itu aku pengunjungi kuari untuk memanen beberapa jet yang sudah siap panen dan kugunakan seluruh sisa waktuku hari ini untuk menebang pohon di padang pasir dan melakukan reboisasi sebelum aku pulang ke rumah hari 157 akhirnya aku bisa mengunjungi ginger island menggunakan kapal bersama Willy sesampainya aku disana aku langsung menuju ke hutan untuk menjapatkan sebuah golden walnut disana saat aku menuju gubuk aku menemui seorang anak kecil yang sedang ada disana kemudian aku melanjutkan perjalananku dengan mencari beberapa golden walnut yang bisa aku ambil seperti di dekat gunung dan juga di dekat sungai setelah itu aku juga pergi untuk memainkan beberapa permainan untuk mendapatkan golden walnut tambahan di malam harinya aku berhasil mengumpulkan lebih dari 20 golden walnut sehingga aku bisa membuka sebuah rumah baru di ginger island tetapi aku memutuskan untuk kembali ke farm dengan menggunakan totem hari 158 aku mulai dengan memanen beberapa baterai dan mengunjungi ginger island kembali kuisi kegiatanku hari ini untuk mengeksplorasi volcano dungeon dan pada saat jam 12 malam aku berhasil mencapai puncak tertinggi dari volcano dungeon dan menemukan prismatic chart dari chest yang ada disana setelah itu aku pulang ke rumah untuk tidur dengan nyenyak hari 159 aku mulai dengan memanen beberapa jet di kuari setelah itu aku mengambil seluruh bibit ancient fruit yang telah aku buat sebelumnya yang akan aku gunakan untuk kutanam di ginger island kemudian aku pergi untuk mengunjungi ginger island menggunakan kapal dan aku membersihkan terlebih dahulu ladang sebelum aku gunakan untuk menanam bibit ancient fruit setelah itu aku juga membangun beberapa jalan disana dan menaruh alat peniram otomatis serta mencakul beberapa bagian sebelum aku akhirnya tidur hari 160 ku mulai dengan melanjutkan pekerjaanku yang belum selesai kemarin dengan menanam seluruh bibit ancient fruit disana setelah itu aku pulang sebentar ke farm untuk mengambil bibit bawang bibit melon dan juga bibit gandum dan menanamnya di ginger island yang akan kugunakan untuk mendapatkan golden walnut dari patung kodok yang ada di gua setelah itu aku gunakan beberapa golden walnut ku untuk membenarkan jembatan menuju situs penambangan kemudian aku menggunakan bom untuk membuka sebuah gua yang ternyata di dalamnya ada seorang profesor yang sudah terjebak cukup lama di dalam sana hari 161 ku mulai dengan mengunjungi Leo untuk membuat pertemanan dengannya kemudian aku mengunjungi profesor untuk menjawab beberapa quiz mendapatkan golden walnut setelah itu aku juga menyumbahkan beberapa fosil yang baru saja kutemukan aku pergi menunjungi sebuah ibu-ibu yang ada di pinggiran pantai dan mendapatkan sebuah quiz baru serta war memento darinya setelah itu aku pulang ke kota untuk menyerahkan war memento tadi ke Ken dan ia memberikanku sebuah makanan aku berikan makanan yang Ken beri tadi ke Gus dan aku mendapatkan sebuah bunga dari Gus yang kemudian aku berikan itu kepada Sandy setelah aku berikan aku malah mendapatkan sebuah remote TV di tengah quest aku menempatkan diri untuk menyerahkan beberapa sayuran untuk menyelesaikan quest dari Pierre dan aku menyerahkan remote TV tadi ke George untuk mendapatkan sebuah arctic shard darinya aku berikan arctic shard tadi ke Wizard dan Wizard memberikanku sebuah cacing dan aku berikan kepada Willy untuk mendapatkan sebuah barang yang akan aku gunakan untuk menyelesaikan quest ini dimana dengan selesainya quest ini aku mendapatkan sekitar 5 golden walnut dari ibu-ibu tadi aku gunakan sisa waktuku untuk memancing blue discas dan lion face untuk melengkapi koleksi ikanku aku mengambil mineral yang dijatuhkan oleh burung di hari ke-162 dan kuletakkan mineral tadi di sebuah tempat di hutan dan kugunakan sisa waktuku hari ini untuk menjelajahi vulkanin dungeon mencari dragon tooth dan juga mencari mineral lainnya aku mengawali hari 163 dengan memberikan mayur lewis truffle oil sesuai permintaannya aku juga memecahkan golden coconut serta beberapa geode ke-clean kemudian aku menyumbangkan mineral terakhir yang aku dapatkan ke gunter dengan ini berarti bahwa aku telah menyelesaikan target untuk melengkapi semua mineral aku pergi ke ginger island untuk membangun sebuah resort di sana dan memancing ikan terakhirku di gua dan ini berarti juga bahwa aku telah menyelesaikan targetku untuk melengkapi seluruh koleksi ikan di hari ke-164 aku awal di hari dengan memakan stardrop yang willie berikan karena aku telah melengkapi koleksi ikan setelah itu aku pergi untuk memecahkan beberapa slimeball dan mengunjungi desert trader untuk menukarkan omni geode dengan artifak truff aku mengunjungi willie untuk memecahkan golden coconut dan artifak truff dan menyumbangkan beberapa artifak gunter serta fosil kepala yang ku dapatkan dari golden coconut di malam harinya aku mengunjungi pesta bajak laut bermain permainan dart untuk mendapatkan 3 golden walnut hari 165 aku mulai dengan mencari fosil kodok di hutan dan kemudian aku gunakan 10 golden walnut untuk membuka sebuah island trader aku mengunjungi profesor untuk menyumbangkan fosil kodok yang ku dapatkan memecahkan beberapa batuan fosil dan ku gunakan sisa waktuku hari ini untuk mengeksplorasi volcano dungeon mendapatkan beberapa mineral disana ku awali hari ke-166 dengan memetik pucuk daun teh pilihan setelah itu aku pergi mengunjungi ginger island untuk mengambil mineral yang dijatuhkan oleh burung dan meletakkannya di hutan setelah itu aku pergi mengunjung leo untuk memberikannya sebuah kado ulang tahun aku membuat beberapa slime prague es yang digunakan untuk membuat telur slime dan meletakkannya ke dalam slime hutch setelah itu aku pergi ke kuari untuk menambahkan beberapa penerangan dan pergi ke marlon untuk melihat progres dari monster slayer gold school aku lupa untuk merekam kegiatanku di hari ke-167 tapi yang kulakukan kemarin adalah memanen ancient fruit dan meletakkannya ke dalam kek serta mengeksplorasi school cavern seharian dan aku mendapatkan cukup banyak material disana serta mendapatkan sebuah laki ring yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberuntungan kita hari terakhir di musim panas aku mulai dengan memanen owak resin di kebunku setelah itu aku pergi untuk membuat beberapa kek tambahan dan kuletakkan di shed sambil aku menunggu dilaksanakannya festival di malam hari aku pergi kepada warga untuk melakukan bakti sosial kepada mereka semua dan di malam harinya aku bersama emily mengunjungi pantai untuk melihat festival ubur-ubur disana di hari pertama di musim gugur ini aku mulai dengan menebas beberapa tanaman yang mati serta mencangkul beberapa area dari kebunku kemudian aku pergi ke pier untuk membeli berbagai macam bibit untuk ku tanam di musim gugur ini sekembalinya ke farm aku langsung menanam seluruh bibit yang baru saja ku beli dari pier tadi untuk quest minggu ini aku memilih untuk quest dari willy yang dimana menyuruhku untuk menangkap ikan tropis dan di malam harinya aku pergi menemui abigail untuk bermain sebuah permainan horror bersamanya hari 170 ku mulai dengan menemui penny untuk memberikannya sebuah kado ulang tahun setelah itu aku pergi ke ginger island untuk menangkap 5 ikan lionfish 5 ikan bluedis dan juga menangkap 5 ikan tilapia di gua dan pada jam 10 malam aku berhasil menangkap seluruh ikan tadi dan melesaikan quest dari willy dan pulang ke rumah untuk beristirahat keesokan harinya aku mulai dengan mengucahkan blok muscle untuk mencari golden walnut di dalamnya kemudian aku mengunjungi volcano dungeon untuk mencari beberapa cinder shot di sana yang nantinya akan kugunakan untuk menge-enhance ataupun menge-forging beberapa peralatan yang kupunya sesampainya di puncak aku langsung menggabungkan cincin burglar dan juga laki ringku menjadi satu kemudian aku juga menge-enhance pickaxe-ku untuk mendapatkan efek swift yang dimana berguna untuk mempercepat proses saat kita menambang tak lupa juga aku menge-enhance kapaku untuk mendapatkan efek shaving dimana setiap kita menebang pohon akan mendapatkan ekstra tambahan kayu dan di malam harinya aku pergi ke greenhouse untuk menanam pohon mangga hari 172 aku mulai dengan memecahkan beberapa slime ball untuk mendapatkan slime dan mengubah slime tadi ke dalam bentuk telur setelah itu aku pergi ke sindresa forest untuk menebang beberapa pohon yang sudah tumbuh di sana kemudian aku mengunjungi Marni untuk membeli beberapa pakan ternak karena pakan ternakku sudah sangat menipis sisa waktuku hari ini aku gunakan sepenuhnya untuk menebang beberapa pohon di padang pasir dan di malam harinya aku melakukan penghijauan agar populasi pohon ini tetap terjaga hari 173 aku mulai dengan memberikan ametis kepada Emily setelah itu aku juga memberikan bowl bebek kepada Elliot sebagai hadiah ulang tahunnya aku pergi mengunjungi ginger island karena buah melon gandum dan juga bawang sudah tumbuh yang berarti bahwa aku bisa mendapatkan sekitar 15 golden walnut dari patung kodok yang ada di dalam gua aku menggunakan golden walnut yang ku dapat untuk membuka alat transportasi yang memudahkanku berpindah ke tempat yang lain untuk membuka mister key aku hanya membutuhkan satu lagi golden walnut oleh karena itu aku menggunakan ketapelku untuk mendapatkan golden walnut yang belum ku dapatkan dan aku berhasil membuka ruangan mister key disana aku melihat beberapa progresku sampai saat ini dan aku memilih quest mingguan dari mister key untuk melakukan penambangan di tambang yang berbahaya setelah itu ku gunakan seluruh sisa waktuku untuk melakukan penjelajahan di tambang yang berbahaya di hari sabtu yang cerah ini ku mulai dengan memanen ancient fruit di greenhouse ku dan memasukkannya ke dalam kek untuk ku jadikan ancient fruit wine aku juga menambah beberapa kek yang nantinya akan ku letakkan ke dalam set ku kembali kemudian aku memanen beberapa jet yang sudah tersedia di kuari dan aku melanjurkan penambangan di tambang yang berbahaya tetapi tanpa aku sadari darahku tinggal sedikit dan akhirnya aku mati disini tetapi untungnya barang yang hilang bukanlah barang yang berharga buatku hari 175 aku mulai dengan mengambil beberapa oakresin kemudian aku mengunjungi desert trader untuk menukarkan jet dengan staircase karena hari ini merupakan hari terakhir dari quest mr key yang artinya aku harus mencapai level 120 per hari ini tanpa pikir panjang aku menggunakan seluruh staircase ku untuk mencapai lantai 120 dengan sangat mudah saat aku tidur aku mendapatkan notifikasi bahwa domba ku telah melahirkan seekor bayi hari ke 176 aku mulai dengan memakan star drop yang emily berikan kepadaku setelah itu aku mengunjungi robin untuk membeli sebuah furniture katalog seharga 200 ribu darinya aku mengunjungi ghost untuk memberikannya lobster sesuai permintaan yang ia minta aku juga pergi ke ginger island untuk mengambil quest mingguanku hari ini untuk minggu ini aku memilih kebaikan key untuk menjadi quest ku setelah itu aku gunakan key jumps yang ku dapat untuk membeli key to the town agar aku bisa masuk rumah siapapun kapanpun ku gunakan hari ke 177 untuk mendekorasi seluruh rangkaian rumahku dengan menggunakan furniture katalog yang aku beli dari robin kemarin hari di tengah-tengah itu aku menyempatkan diri mengunjungi pier untuk membeli sebuah katalog yang digunakan untuk menghias lantai dan juga dindingku sesampainya di rumah aku langsung menggunakan katalog yang ku beli tadi untuk memberi motif di lantai dan juga di dindingku dan aku lakukan semua hal tersebut sampai malam tiba bagi yang cerah di hari 178 ku awali dengan membuat beberapa garden pot di rumahku dan menaruh beberapa tumbuhan teh di atas garden pot tersebut kemudian aku menambah beberapa jendela di bagian dindingku agar menjadi terlihat terang dan menambah beberapa hiasan agar menjadi lebih baik tak lupa juga aku menghias kamarku dengan beberapa perhiasan dan juga menghias kamar yang nantinya akan digunakan untuk calon bayi serta membuat sebuah ruangan untuk tempat menimpan akuarium aku melakukan sedikit hal bodoh di hari ini dimana tanpa aku sadari aku membuang furniture katalog seharga 200 ribu dan membuang katalog kosara 30 ribu tetapi tenang saja aku akan membelinya di lain waktu aku menggunakan hari ke 179 dengan melakukan kegiatan bakti sosial kembali dimana aku memberbagi kepada warga yang ada di sekitaran sini karena aku merasa aku sudah lama sekali tidak melakukan kegiatan berbagi kepada warga dan hari ini aku memutuskan untuk tidur lebih cepat hari 180 kuisi kegiatanku hari ini dengan kegiatan yang cukup mirip dengan hari kemarin dimana aku melakukan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat yang ada di sekitaran sini setelah itu aku mengunjungi traveling card karena aku sudah tidak menemuinya dalam waktu yang cukup lama dan aku melanjutkan kegiatan berbagiku hingga malam hari di malam harinya Emily menanyaiku apakah aku ingin memiliki anak dan tentu saja ku jawab iya hari 181 ku awali dengan memberi ametis kepada Emily setelah itu aku melihat progres dari mister key questku dan ternyata hanya menyisiakan 8 seperti biasa di hari sabtu aku memanen seluruh ancient fruit yang kupunya dari dalam greenhouse ku kemudian memasukkannya ke dalam cake untuk didadikan ancient fruit wine tak lupa aku memecahkan beberapa slime ball yang nantinya akan ku jadikan telur kembali untuk dijual dengan harga yang cukup mahal di siang harinya aku pergi ke pier untuk membeli beberapa bibit cranberry mengisi beberapa lahanku yang telah kosong dan aku lakukan itu sampai malam tiba hari 182 Emily memintaku untuk memberikannya sekitar 200 fiber yang aku tidak tahu untuk apa 200 fiber tersebut kemudian aku gunakan waktuku hari ini untuk menyelesaikan quest dari mister key dimana pada jam 12 aku berhasil menyelesaikan quest tersebut untuk malam hari ini ku habiskan seluruh waktuku menjelajahi volcano dungeon mencari berbagai material yang ada disana hari 183 ku mulai dengan mengunjungi ruangan mister key untuk mengambil misi mingguan dimana misi mingguanku kali ini aku memilih school cavern invasion untuk mencapai lantai 100 di school cavern aku juga membeli horse float yang pada saat digunakan akan memanggil kuda ke depan kita setelah itu aku mengunjungi sandy untuk memberikannya sebuah hadiah ulang tahun dan ku habiskan seluruh sisa waktuku untuk mencari fiber yang sesuai dengan permintaan Emily hari ini adalah hari dimana dilaksanakannya stadio valiver di tahun kedua dimana aku memainkan beberapa permainan disana setelah itu aku menaruh beberapa mineral untuk ku pamerkan disana dan pada saat pengumuman pemenang untuk pameran kali ini aku menempati urutan ketiga saja dengan perasaan yang sedikit kecewa aku mengambil seluruh barangku untuk aku bawa pulang dan di malam harinya aku menyempatkan diri untuk mengambil beberapa jet di kuari hari 185 aku gunakan sepenuhnya untuk melakukan kegiatan berbagi lagi kepada warga yang ada di sekitaran sini dengan memberikan mereka barang yang mereka suka maupun yang mereka biasa saja dengan barang tersebut saat di cinderstub forest aku menemukan sen yang tergeletak karena sepertinya dia mabuk berat lalu aku membawa sen ke tempat dokter Harvey untuk diobati dan di malam harinya aku gunakan waktuku untuk mencari beberapa cinder shard di volcano dungeon di pagi hari yang hujan di hari ke 186 Shane datang menemiku untuk mengucapkan sebuah ucapan terima kasih karena aku telah membawanya ke dokter Harvey dari cinder snap forest setelah itu aku memanen buah cranberry karena pada saat hujan kali ini Juni Mohat tidak akan memanen buah tersebut kemudian aku mengunjungi ginger island untuk melakukan panning di sungai yang ada di deep side dengan menggunakan parrot express aku menuju volcano dungeon untuk membunuh beberapa monster disana mendapatkan cinder shard sepulangnya aku ke farm aku langsung menuju ke quarry untuk mengambil beberapa jetku yang sudah siap untuk diambil dan di malam harinya aku sedikit melakukan dekorasi di sekitaran bawah farmku yang nantinya kugunakan untuk menaruh keempat obelisk disini di hari ke 187 hujan masih turun di pekarangan kebunku dan kumulai hari dengan membuat beberapa hiasan tambahan di kembali pada saat aku ke cinder snap forest ada hal aneh yang kutemui mengapa ada orang yang piknik pada saat hari sedang hujan tanpa pikir panjang aku pergi ke ginger island untuk melakukan beberapa pekerjaan disana seperti mengunjungi volcano dungeon untuk mencari cinder shard disana dan membunuh beberapa maksmus sprite untuk melengkapi monster slayer di hari 188 akhirnya tanaman ancient fruitku yang ada di ginger island menghasilkan buah ancient fruit dan aku langsung memanen seluruhnya aku juga menanam beberapa bibit nanas disekitaran farm dan menanam beberapa bibit taro disana aku melakukan paning lagi disungai dan akhirnya aku mendapatkan fosil ekor yang setelah itu aku sumbangkan ke profesor untuk mendapatkan 6 golden walnut sekembalinya aku ke farm aku langsung memanen buah ancient fruit yang ada di greenhouse aku membeli beberapa kayu karena aku kekurangan dalam kek setelah itu aku menaruh kek yang baru saja aku beli ke dalam set ku dan menaruh ancient fruit ke dalam kek untuk dijadikan ancient fruit wine di malam harinya emily memberiku satu set pakaian dari ujung kepala hingga ujung kaki dari 200 fiber yang aku berikan kepadanya beberapa hari yang lalu hari 189 aku mulai dengan memanen beberapa oak resin di kebunku kemudian aku pergi ke desert trader untuk menukarkan jet yang kupunya dengan staircase disana karena aku berencana untuk mencapai level 100 di school cavern karena hari ini adalah hari terakhir untuk menyelesaikan misi tersebut dan tanpa waktu yang lama aku berhasil mencapai lantai 100 tersebut dan kugunakan sisa waktuku untuk melakukan eksplorasi di school cavern yang berbahaya ini dan akhirnya aku pingsan pada saat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi 2 minggu ini aku memilih quest dari ghost untuk meletakkan sekitar 24 telur di dalam kulkas nya tanpa waktu yang lama aku meletakkan 24 telur tersebut dan melesaikan quest nya aku mengunjungi digside memancing beberapa ikan legend dari setambahan tanpa pikir panjang aku mengunjungi sewar untuk menangkap ikan disana dan tanpa waktu yang lama aku berhasil menangkap radioaktif carp disana serta menangkap miss androh dari sungai 191 aku mulai dengan memanen beberapa jet yang ada di kuari setelah itu aku pergi ke gunung untuk memancing ikan legend 2 disana dan tanpa waktu yang lama aku berhasil mendapatkan ikan legend tersebut kemudian aku mengunjungi pantai untuk mendapatkan son of clean sun fish dan mengunjungi cinder snap forest untuk mengangkap glacier fish junior setelah itu aku memelukarkan beberapa omni geard yang kupunya dengan artifact truff dan memecahkan artifact truff tadi di clean serta menyumbangkan artifact yang kudapatkan dari clean tadi hari 192 aku mulai dengan memanen madu yang sudah siap panen setelah itu ku isi kegiatanku di hari ini untuk memberikan beberapa hadiah kepada warga-warga yang ada di sekitaran sini kemudian aku membeli beberapa pakan ternak di marni karena persediaannya sudah menipis setelah itu aku pergi ke ginger island untuk membeli permising stock list dari shopnya hari 193 sam datang menemuiku di pagi hari ini yang mengajakku untuk berkumpul di bus station yaitu berbagi ke sesama warga di sekitar sini aku memberikan permising stock list yang baru saja ku beli dari mister key kemarin yang nantinya akan digunakan agar aku bisa membeli semua bibit pada semua musim kemudian aku pergi ke hutan yang ada di ginger island untuk menaruh buah pisang di sana dan pada saat ku taruh sebuah gorilla datang menemuiku untuk mengambil pisang tersebut dan memberikanku 3 buah golden walnut kemudian kugunakan golden walnut yang ku dapat untuk membuat sebuah farm obelisk di sekitaran farm yang ada di ginger island setelah itu aku juga menanam beberapa buah cut ghost di ginger island sebelum aku tidur hari 194 ku awali dengan memberikan baterai kepada pam sesuai yang ia minta kemudian aku mengunjungi marlon untuk melihat monster slayer gold ku dan ternyata monster slayer untuk membunuh 150 magma sprite sebentar lagi selesai sekembalinya aku ke farm aku mengutuskan untuk memasak beberapa masakan yang bisa kumasak dan belum pernah kumasak sebelumnya aku melakukan hal tersebut hingga malam hari tiba hari 195 aku mulai dengan memanen beberapa jet di kuari aku juga memanen beberapa baterai di farm dan juga memecahkan beberapa slime bowl aku memanen seluruh ancient fruitku yang sudah tumbuh hari ini di greenhouse maupun di ginger island kemudian aku memasukkan ancient fruit ke dalam kek dan mengambil ancient fruit white yang sudah tersedia di malam harinya aku pergi mengunjungi pusat kota untuk mengikuti festival di sana dan mendapatkan labu emas saat aku tidur ku dapati bahwa hasil penjualan ancient fruit wine go menentuk angka 1,2 juta hari 196 ku mulai dengan memanen beberapa oak resin memanen pintar dan juga memanen maple syrup tak lupa juga aku memanen madu yang sudah siap kemudian aku membuka journal scrub untuk melihat posisi yang ditandai dari journal scrub tersebut setelah itu ku habiskan waktu hari ini untuk menjelajahi volcano dungeon mencari beberapa cinder shark di sana aku juga pergi ke lantai atas untuk menge-enhance cangkul ku dan aku mendapatkan efek swift dari sana yang membuat cangkul ku akan lebih cepat setelah itu aku menge-enhance watering can yang dimana aku mendapatkan efek bottomless agar aku tidak perlu mengisi air lagi aku juga menge-enhance punching dan ku dapatkan auto hook dari sana musim dingin tiba di hari ini ku awali dengan memecahkan beberapa slimeball dan memasukkan slime tadi ke mesin pembuat telur karena harinya hujan di ginger island aku memutuskan untuk mencari beberapa fiber yang nantinya akan aku gunakan untuk membuat float block karena aku berencana untuk mendapatkan 5 golden walnut dari putri duyung yang ada di ginger island setelah semua bahan tersedia maka aku membuat 5 float box dan meletakkannya di sana dan dengan itu aku berhasil mendapatkan 5 golden walnut kemudian aku juga mengambil mineral yang dijatuhkan oleh burung di hutan yang ada di ginger island dan menaruhnya di sana tak lupa juga aku mengambil misi mingguan dari mister ki tapi karena aku rasa cukup sulit maka aku tidak berniat menyelesaikan misi tersebut hari 198 ku awali dengan membeli bom dari dwarf karena hari ini adalah hari keberuntunganku dan aku gunakan waktuku hari ini sepenuhnya untuk menjelajahi school cavern dan aku terhenti pada pukul 1.50 pagi kemudian aku menggunakan totem agar aku bisa kembali ke farm dengan cepat hari 199 aku mulai dengan menyumbangkan beberapa artefak yang aku punya setelah itu aku pergi ke wizard untuk membuat dua obelis dimana kali ini aku membuat earth obelis agar aku bisa berpindah secara instan ke bagian gunung aku juga membangun water obelis yang bisa digunakan untuk berpindah secara instan ke bagian pantai di sore harinya aku mengunjungi bus station untuk menemui Sam disana sesuai permintaannya dan ternyata aku dibawanya ke Zuju City untuk melihat konser yang dilaksanakan oleh Sam Abigail dan juga Sebastian disana aku mengawali kegiatan di hari terakhir di series ini dengan menukarkan Omnijiode dengan Artifak Truth kemudian aku membuka Artifak Truth tersebut ke Clean tetapi sayangnya tidak ada Artifak baru yang kutemukan pada pemecahan kali ini aku pergi ke Ginger Island untuk memberikan manga ke Leo dan kugunakan sisa waktu hari ini dengan duduk bersantai di resort yang ada di Ginger Island sambil menikmati pemandangan pantai yang tentunya sangat menyegarkan ini sudah banyak hal yang kulakukan di series 200 hari kali ini dimana aku berhasil membangun slime hut yang kuletakkan di bagian bawah dari kebunku aku juga berhasil membangun 2 dari 4 obelis yang ada aku juga membangun beberapa rumah lebah di sekitaran farmku ada beberapa target yang berhasil aku capai di series kali ini di antaranya menaikkan seluruh level skill ke level 10 membuat pertemanan yang menyelesaikan koleksi sipimpinku dan hanya tersisa telur burung untas saja aku berhasil menyelesaikan koleksi ikan hampir menyelesaikan koleksi artefak menyelesaikan koleksi mineral hampir menyelesaikan semua masakan yang bisa aku masak dan mengumpulkan semua secret notes serta beberapa journal scrub dan ini merupakan tampilan dari farm hasil 200 hariku kali ini oleh karena itu jangan lupa tinggalkan like komen share dan subscribe agar aku bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten lainnya see you next video guys bye